What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen sharing ke kalian teman-teman karena menurut gue ini sangat penting ya, sangat penting terutama buat kalian yang kebetulan pake oli samping yang akan gue sebutkan nanti teman-teman dan sebelumnya juga gue pengen nyebutin bahwa gue gak berniat menjelek-jelekan oli samping ini atau menjelek-jelekan merk ini gue hanya bercerita apa yang terjadi pada gue dengan oli samping ini ya teman-teman ya, intinya disitu dan intinya gini teman-teman, jadi ketika gue beberapa hari yang lalu gue ngecek-ngecek oli samping gue, koleksi oli samping gue sejak beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya nah jadi gue tuh ketemu satu oli samping yang menurut gue dia punya sifat yang berbahaya buat motor dua tak gue terutama ya dia punya sifat yang berbahaya bukan karena dia ngerusak mesin bukan bukan karena performanya jelek bukan karena dia berisik dan lain-lain bukan teman-teman tapi karena dia punya sifat mudah mengendap dan juga endapannya tuh gak gampang larut teman-teman biasanya kan dikocok doang tuh hilang tuh ya namanya ngendep ya tapi ini gak gampang gak gampang hilang gitu loh maksud gue gitu dan nanti akan gue tunjukin oli sampingnya apa sebelumnya gue pengen ngingetin lagi bahwa video ini jangan di skip karena kalau di skip gue yakin kalian akan kehilangan informasi yang penting dan kalian cuma nerima potongan-potongan informasi yang tidak lengkap kalau kalian skip ya gitu oke kita lanjut dan ini adalah sampel koleksi oli samping gue teman-teman dari beberapa tahun yang lalu gitu teman-teman ya kayak misalnya ini ini revol yang dulu gue ceritain olinya gak enak kemudian gue ting gue jadiin satu botol ini teman-teman karena sisanya banyak banget bahkan sebagian ada yang gue jadiin oli mesin karena dia gak enak ini cerita aja ya dan ini akan gue kasih contoh teman-teman oli yang dia mengendap dan yang dia gak mengendap ya teman-teman ya ini akan gue kasih unjuk dulu yang tidak mengendap teman-teman biar kalian bisa ngerti apa yang gue maksud ya ini any2t plus ini udah gue review dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya dan boleh kalian lihat ini teman-teman tuh gue balik gak ada endapan ya di bawahnya ya ini bersih nih gak ada endapan sama sekali oke kita cari oli yang berwarna gelap teman-teman karena yang warnanya jernih tuh gak ada endapan ini kawasaki genuine oil ini juga udah dari beberapa tahun lalu nih gak ada endapan sama sekali ini belum ada yang gue balik-balik nih yang ini nih kalau ini kastrol nih ini jernih banget cakep nih mana lagi nih biar kalian bisa bedain nih nah ini ini uni race baru beberapa bahkan baru kemarin ya gue review ya ini juga gak ada endapan nih padahal warnanya gelap gitu teman-teman dan gue akan nunjukin oli samping yang mengendap ya mengendap ah gue enak banget nih sebenarnya temen-temen yang parah yang pertama ini temen-temen sorry ya nih gasoli G1000 ya temen-temen ya bisa kalian lihat nih ini warnanya gelap dan kalau dibalik wala nih lihat ada endapan ya tuh gasoli G1000 oke dan satu lagi ini contoh lagi gasoli G1000 nih temen-temen nih tuh tuh jelas banget ya ada endapan ya temen-temen ya ini gua nggak gua campur tanah atau nggak gua campur pasir ini murni dari oleh sampingnya nah gua masukin ke sini temen-temen tuh dikocak-kocak pun dia nggak turun temen-temen tuh artinya endapannya itu keras Hai yang gua simpulin sih seperti itu gitu dan ini akan gua nunjukin yang mungkin lebih parah ya ini yang mix ini aja nggak ada depan tuh keadaan depannya Hai tuh dia turun tuh turun dia 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 bukan mengendap itu dan yang paling parah yang ini temen-temen gasoli racing ini memang oli murah temen-temen dulu gue beli kalau enggak salah cuma 12.000 isinya 500 mili temen-temen ya bisa kalian lihat nih Hai wala tuh endapannya tuh ini gua nggak merekayasa atau enggak bikin-bikin enggak gua setting ya temen-temen ya ini murni spontanitas gua ketemu dan gua bilang ini enggak bagus kalau terusin ya kayak gini temen-temen gasoli racing Hai nih gua kocok nih tuh dia nggak langsung larut temen-temen tuh tetap masih mengendap gitu temen-temen ya jadi jenis oli samping yang mengendap itu mereknya gasoli gasoli racing dan gasoli G1000 temen-temen memang gasoli racing dia lebih parah maka kalau gasoli G1000 dia memang endapannya lebih sedikit dan juga dia masih larut temen dikocok-kocok tuh masih larut itu kalau di dalam botol temen-temen dikocok-kocok masih larut ya nah cuma kan masalahnya temen-temen ini dia posisinya nantikan di dalam box oli samping nih ya kan box oli samping yang paling cepat ngendap tuh disini nih di bagian bawah nih tampungan air dari bokoli nih disitu biasanya sering ngendap dan juga ini kan di dalam selang ini kan siapa yang mau ngocok di dalam sini nih siapa yang goyang-goyang kayak gini tiap seminggu sekali atau sebulan sekali siapa pertanyaannya kan gitu dan juga temen-temen yang berpotensi paling besar untuk terdampak dari endapan oli samping itu adalah di bagian sini temen-temen di bagian pompa olinya temen-temen karena disitu kan memang dia bergerak cuma ada sisi kayak tikungan-tikungan gitu sorry gua disini nggak bisa nunjukin tapi gua pernah bersihin dan situ memang banyak banget endapan yang dulu gua belum sadar itu dari mana datangnya kenapa bisa ada kotoran segitu banyak disitu gua nemuin ada endapan-endapan dari oli samping yang kemudian dia awalnya lubangnya segini lubang transfernya kemudian kecil-kecil-kecil dan akhirnya apa ya seret gitu loh aliran oli samping itu nggak lancar itu yang gua bilang berbahaya temen-temen dan sini lagi ada selang kecil ini selang kecil kalau kita posisi diem begini kan ini kan oli nggak ngalir nih dia diem aja disini diselang sini dipompa oli ya kan gitu dan pertanyaannya kayak tadi lagi siapa yang mau goyang-goyang begini yang rajin goyang-goyang begini atau rajin bukain sebulan sekali atau dua minggu sekali untuk ngecek cuma sekedar ngecek pompa oli bersih apa tidak kalau gua sih nggak serajin itu ya temen-temen ya kalau gua ya nggak tahu kalau kalian kalau gua nggak serajin itu gitu temen-temen itu yang gua sebut berbahaya oleh samping itu sifat-sifat dari oleh samping yang mengendap itu berbahaya maksud gua seperti itu temen-temen gitu jadi kalau solusinya dari gua ya mungkin yang pertama bisa kalian campur bensin kalian campur bensin boleh kalau misalnya sekarang ada di dalam tabung pompa oli boleh nggak papa mungkin bisa kalian apa namanya campur bensin dulu sementara udah nanti kalau udah habis ya kalian gua saranin untuk ngecek pompa oli kalian temen-temen ini selang-selangnya dibersihin mungkin dilancarin lagi ya kan dan kalau misalnya udah ada tapi belum ditaruh di pompa oli dan pengen kalian pakai gua saranin dicampur di bensin aja temen-temen dicampur bareng di tanky aja di mix on tank temen-temen gitu karena itu akan lebih mudah larut dan lebih apa ya karena kan di tanky kan kocakannya kocokannya tuh lebih lebih dahsyat gitu karena kena getaran mesin jadi dia lebih gampang larut lagi gitu temen-temen ya sorry banget temen-temen buat kalian yang lagi pakai oli tuh bukan niatan gua untuk menjelek-jelekkan ya temen-temen ya karena memang oli itu untuk performa bagus banget cuma ada yaitu ada sifat yang menurut gua berbahaya buat mesin kita temen-temen gitu Oke gimana pendapat kalian temen-temen tulis di kolom komentar gua pengen banget tahu apa pendapat dari kalian thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya